Sebenarnya untuk minum obat antara yang puasa ataupun yang tidak puasa itu sebenarnya hanya kita menggeser waktunya saja mbak Jadi kalau biasanya kita minum obat kalau tidak puasa nih kan cuma kalau biasanya sehari 3 kali itu kan pagi, siang, sama nanti sore ya Tapi kemudian kalau puasa kita hanya menggeser waktunya jadi antara berbuka puasa sampai dengan nanti waktu makan sahur Kalau misalnya katakan obat antibiotik itu sehari diminum 2 kali ya kita bisa diminum antara sahur, waktu sahur itu dan waktu berbuka Itu insya Allah ini kadar obat stabil kalau memang kita continue di jam-jam itu minumnya Bersama dengan kompik kita hari ini, ini ada informasi penting untuk ayah bunda yang selama puasa ini harus minum obat, apa yang harus dilakukan? Kita nanti ngobrolnya dengan rasumber yang telah hadir siang hari ini yaitu apoteker Ninis Cahyalestari Esfam Beliau adalah apoteker di rumah sakit Bunda Nanak Kendang, Sari Surabaya Oke, nah Mbak Ninis, saat bulan puasa ini kan ada beberapa orang yang masih diharuskan untuk mengonsumsi obat Misalnya ibu hamil nih yang masih rutin mengonsumsi vitamin atau mungkin yang sedang dalam pengobatan sehingga mengharuskan untuk mengonsumsi vitamin Sebenarnya Anda beda nggak cara minumnya untuk yang sedang berpuasa dengan ketika tidak berpuasa? Sebenarnya untuk minum obat antara yang puasa ataupun yang tidak puasa itu sebenarnya hanya kita menggeser waktunya saja Mbak Jadi kalau biasanya kita minum obat, kalau tidak puasa nih kan cuma kalau biasanya sehari 3 kali itu kan pagi, siang, sama nanti sore ya Tapi kemudian kalau puasa kita hanya menggeser waktunya, jadi antara berbuka puasa sampai dengan nanti waktu makan sahur Jadi waktunya kita bedakan antara di saat berbuka puasa, tengah malam sampai dengan waktu sahur Seperti itu Jadi biasanya obat itu diminum antara rentang 1 kali sampai dengan 4 kali minum Cuman untuk yang 1 kali minum biasanya diminum di antara waktu berbuka puasa atau waktu sahur Seperti itu Pilihannya di jam itu ya Kalau yang diminum 2 kali sehari itu bisa di antara waktu sahur dan waktu berbuka puasa Waktu sahur dan berbuka puasa Kalau untuk yang 3 kali kita menyarankan itu untuk di saat berbuka puasa, tengah malam dan waktu sahur Untuk penggunaan obat yang minumnya 4 kali itu kita tidak menyarankan Jadi kita biasanya untuk merekomendasikan ke pasien untuk supaya berkonsultasi kepada dokter Agar obatnya ini diganti Jadi mungkin obat kelas terapinya sama Cuman durasi untuk waktu minumnya bisa lebih diperpendek lagi Oke berarti kan tadi Mbak Nijis sampaikan kalau kesempatan untuk minumnya mulai waktu berbuka sampai waktu sahur ya Berarti kan lebih pendek ya Mbak ya dari waktu ketika kita tidak berpuasa Nah apakah itu ada pengaruh dengan terserapnya obat itu ke tubuh kan? Yang saya tahu kan ada semacam waktu ya Mbak Waktu penyerapan yang optimal untuk obat Nah itu apakah pengaruh nantinya? Sebenarnya tidak ada pengaruh Mbak karena kita hanya cuman menggeser saja Jadi kalau dalam istilah waktu obat itu kan kita hanya mempertahankan kadar obat di dalam darah Supaya untuk bisa menyapai efek terapi yang optimal seperti itu Jadi kalau hanya kita menggeser Insya Allah tidak ada terlalu signifikan Jadi efeknya untuk kadar darah dalam tubuh itu bisa dijaga Apalagi kalau misalnya kita waktunya rutin ya Ini katakan misalnya obat antibiotik Yang minumnya kan memang harus tepat waktu benar ya Jadi kalau misalnya katakan obat antibiotik itu sehari diminum dua kali Ya kita bisa diminum antara sahur Waktu sahur itu dan waktu berbuka Itu insya Allah ini kadar obat stabil Kalau memang kita continue di jam-jam itu minumnya Untuk itu untuk supaya mencukupi kebutuhan minum Apakah memang untuk pasien atau orang yang sedang mengkonsumsi obat saat puasa Jumlah konsumsi cairan diminum apakah perlu ditambah Atau sama dengan kita yang tidak mengkonsumsi obat Tidak perlu ditambah Jadi maksudnya dalam konsumsi untuk air kebutuhan cairan Itu dalam satu hari minimal kita bisa minum 8 gelas air putih Oke berarti tidak ada bedanya ya Nah kalau cara minum obat itu kan macam-macam ya mbak ya Ada yang sebelum makan ada yang setelah makan Nah kalau berarti kalau misalnya untuk obat-obat yang dikonsumsi sebelum makan Berarti ini minumnya sebelum waktu berbuka Makan berbukanya itu atau bagaimana? Kalau misalnya sebelum makan ya tadi pertanyaannya sebelum makan Kalau pada waktu pas berbuka itu kan kita berbuka hanya dengan air putih dulu Oke Jadi disitu kita bisa langsung minum obat Kemudian 30 menit kita bisa makan Seperti itu atau 2 jam setelah makan Kalau obat yang sebelum makan Kalau obat yang setelah makan minumnya itu antara 15 menit sampai 30 menit setelah makan Setelah makan Sebentar tadi mbak disampaikan kalau untuk obat yang sebelum makan itu bisa dikonsumsi berarti 2 jam setelah makan Berarti alternatifnya minum air putih dulu ketika berbuka Sekalian minum obatnya lalu 30 menit makan bukanya Atau pilihannya adalah 2 jam setelah makan utama Itu juga berlaku nanti ketika waktu sahur juga misalnya dia dikonsumsi sebelum makan Iya sama Kalau misalnya obat sebelum makan dikonsumsi 3 kali Nah yang kedua ini naruhnya di jam berapa kira-kira mbak yang pas Di tengah malam jadi kurang lebih kalau misalnya kita berbuka ini jam 6 Jadi minum obat yang kedua dosis yang kedua itu bisa diminum di tengah malam kira-kira jam 11 seperti itu Sama ya caranya Untuk sediaan obat sendiri kan macam-macam ya mbak ya Ada yang bentuknya salep, ada yang bentuknya pil, kemudian tablet Nah kelompok obat mana sih mbak yang sebenarnya yang bisa tidak membatalkan puasa Untuk obat-obat yang tidak membatalkan puasa contohnya seperti salep Salep terus kemudian injeksi Untuk yang injeksi ini ada kesepakatan ulama Ada dua antara injeksi yang bisa menambah stamina Sama yang tidak menambah stamina seperti itu Jadi yang menambah stamina model kayak vitamin, vitamin C seperti itu Jadi membatalkan Membatalkan Kalau yang tidak membatalkan adalah injeksi-injeksi yang bersifat sebagai pengobatan Itu tidak membatalkan puasa Kemudian sediaan supusitoria atau ovula yang masuk lewat dupur atau vagina Itu tidak membatalkan puasa Kemudian obat tetes mata Obat tetes hidung Itu juga tidak membatalkan puasa Kemudian obat-obat jantung seperti yang di bawah lidah itu Yang obat tablet suplingual Itu juga tidak membatalkan puasa Kenapa? Walaupun dia masuk lewat mulut Tetapi nanti dia tidak melewati lambung seperti itu Dan tidak menimbulkan efek kenyang Jadi kan untuk obat tablet-tablet yang suplingual Dia kan obatnya akan diserap oleh pembuluh-pembuluh darah yang ada di bawah lidah Jadi kalau yang semacam suntikan tadi intinya tidak menambah stamina ya Kalau tidak menambah stamina berarti tidak membatalkan puasa Kalau tujuannya untuk tadi misalnya vitamin C untuk supaya lebih fit ya mbak ya Itu yang dikategorikan bisa membatalkan puasa Kalau jenis obat kumur nih mbak Misalnya kita saryawan mungkin dan harus berkumur Ini kan berkumur Nah ini termasuk membatalkan puasa atau tidak? Tidak Tidak berarti bisa digunakan ya? Bisa digunakan Ada lagi mbak jenis obat lain yang membatalkan puasa selain ini? Termasuk itu tadi infus itu tidak membatalkan puasa juga mbak Karena kan sifatnya untuk pengebatan seperti itu Selain itu? Hanya itu saja? Obat-obat inhaler Inhaler Untuk penderita asma seperti itu Itu tidak membatalkan puasa juga Oke Nah ayah bunda Jadi kalau misalnya saat ini Ayah bunda sedang pengebatan Dan termasuk salah satu yang disampaikan tadi misalnya injeksi Atau mungkin pengebatan jantung yang pilnya ditaruh di bawah lidah ya mbak ya Ini tidak membatalkan puasa Jadi ayah bunda tetap bisa menyiapkan puasa Tanpa perlu khawatir Ini nanti menjadi puasanya menjadi tidak sah seperti itu ya Kalau untuk makanan sendiri nih mbak Nini Biasanya kan kalau kita puasa itu saat buka pengennya makan macem-macem ya Mungkin teh anget Atau mungkin pengen yang segar minum jus buah atau es buah Nah apakah ada makanan-makanan yang perlu dihindari nih Untuk ayah bunda yang berpuasa dan masih harus minum obat Supaya nanti obatnya ini juga tetap terjaga efektivitasnya Untuk makanan apa yang harus dihindari atau minuman apa yang harus dihindari itu jelas pertama mungkin teh Memang enak ya minum teh atau es teh saat berbuka puasa Cuma dia mempengaruhi yang ada interaksi obat dengan kofein yang terkandung dalam teh itu Sehingga tidak disarankan untuk minum obat dengan menggunakan air teh itu tadi Terus kemudian sama jus Kayak jus jeruk seperti itu Itu juga tidak disarankan Karena adanya interaksi obat dan makanan atau minuman yang terkandung dalam jus buah Jus buah berarti semua jus buah atau hanya jus jeruk yang tadi mbak Nini sebutkan Sebaiknya dihindari aja untuk jus Nah ini sebenarnya dihindarinya itu kan pada saat minum obat atau berdekatan dengan minum obat ya mbak ya Tapi kalau misalnya katakanlah tadi minum obatnya setelah makan nih Setelah makan saat buka, ingin yang segar-segar, makan jus buah atau minum es buah Kemudian 3 jam kemudian mengkonsumsi obat itu apakah masih tidak diperbolehkan? Kalau setelah kita minum obat kemudian beberapa saat beberapa waktu ya Katakan bahwa 2 jam setelah kita konsumsi obat tidak masalah Cuman yang dikhawatirkan adalah bersamaan waktunya seperti itu Nah jadi ayah bunda bukan berarti tidak boleh sama sekali ya ketika kita waktu berbuka Atau diselah-selah waktu berbuka sampai sahur Kita ingin minum minuman segar atau ingin jus Berarti tidak boleh sama sekali tapi waktunya kapan minumnya tadi ya mbak ya Saat minum obat pastikan hanya minum air putih ya mbak ya Air putih iya Baru nanti kalau mau pengen minum teh atau jus buah bisa diminum 2 jam paling tidak ya mbak ya setelah minum obat Terima kasih nih mbak Ninis untuk informasinya juga untuk ayah bunda tercinta Pastinya dengan kita tahu ternyata saat puasa pun kita tetap bisa minum obat loh Dengan mengatur kapan minum obatnya Terima kasih mbak Ninis untuk sharing informasinya siang hari ini Pastinya untuk ayah bunda tercinta edisi podcast kali ini bisa menambah informasi Dan semoga diberikan kelancaran juga untuk puasanya Terima kasih sudah mengikuti kendang sari podcast Kita bertemu lagi dalam topik-topik lainnya di edisi selanjutnya Terima kasih mbak Ninis bertemu lagi next time dengan topik-topik lainnya Sampai jumpa ayah bunda tercinta Sehat selalu Terima kasih sudah menonton